Intro Timnas Indonesia siap menghadapi leg 2 playoff kualifikasi Piala Dunia 2026, Sunnah Asia, pelawan tuan rumah Brunei Jerusalem di Stadion Nasional Hasral Bolkiah, Bandar Seri Begawan, selasa 17 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Setelah menang telak antar kosong pada leg pertama di Stadion Kelurah Bung Karno, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia punya peluang besar untuk tolos keputaran kedua. Pelatih Sintayung kemungkinan bakal menurunkan banyak pemain pelapis atau bahkan debutan dalam pertandingan leg kedua ini. Meski demikian, permainan Timnas Indonesia diyakini tetap agresif dan mengejar gol di markas Brunei karena belum puas dengan kemenangan sebelumnya. Timnas Indonesia mungkin mempertahankan Nadio Arga Minata sebagai penjaga gawang utama, namun Sintayung bisa juga memilih Hernando Ari atau Syahrul Trisna sebagai starter. Di lini belakang, Sintayung cenderung mempertahankan pola 4-back. Timnas Indonesia mungkin mengandalkan Asrawi Mangku Alam, Rizky Rido, Elkan Bago, dan Sain Petinama. Petinama dianggap berhak untuk menjadi starter mengingat penampilan kurang apik yang ditunjukkan pertama Arhan pada leg pertama. Mark Lok diharapkan memperkuat lini tengah, sementara Riki Kambuaya menembus blokado di lini tengah. Sintayung kemungkinan akan menurunkan kembali 4 pemain depan, yakni, tapi ya ini dengan komposisi berbeda dari leg pertama. Ramadhan Sananta sepertinya akan turun sebagai starter ditemani oleh Sadir Ramdhani di sisi kanan dan Nitan Sulaiman di sisi kiri. Sementara, duetnya sebagai ujung tomba kemungkinan bakal diisi Dimas Derajat. Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat telah mencetak 5 dari 6 gol Timnas Indonesia di leg pertama, sementara Sadir memberikan 2 asis. Berikut mungkin prediksi 6 pemain melawan Brunei Darussalam Untuk Dimas Indonesia, Formasi 424 Nadio Arga Winata, Aslawi Mangku Alam, Rizki Ridho, Elkan Pagot, Senpetinama, Mark Lok, Riki Kambuaya, Sadir Ramdhani, Ramadhan Sananta, Dimas Derajat, Witan Sulaiman Terima kasih telah menonton!